Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lolo habari teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya Jainudin Najarati Ya di kesempatan kali ini saya akan menggrabi ke salah satu tempat Yang ada di Gorontalo itu Tempat yang sangat-sangat Menginspirasi teman-teman milenial dan seluruh teman-teman yang ada di Gorontalo Seperti apa tempat yang akan saya grebek Saksikan terus video ini Jangan pernah di skip Dan jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Terima kasih telah menonton! Halo mungototo, mungodula Sekarang saya sudah tiba di lokasi yang akan saya grebekkan Lokasi yang begitu menginspirasi kita kaum milenial Lokasi yang dimana kita akan dipadhatkan dengan produk-produk khas Gorontalo Produk asli Gorontalo Yang harus kita leserikan, kita budayakan Seperti apa keseruan saya disini? Saksikan terus video ini Let's go, baby! Halo, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Oke, mungototo, mungodula Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Harnida Pemilik Harnida Kram Yang menjual produk-produk tentang kerau Di sini saya akan bertanya sedikit tentang kerau Terima kasih telah menonton! Menurut Ibu Harnida, itu apa arti dari kerau itu? Kerau itu adalah Mokarawa kan, dari kata mokarawa itu artinya menyulam Menyulam itu adalah pekerjaan yang membutuhkan ketertian, kesabaran Dan Apa namanya Harus siap mental untuk melakukan mokarawa itu Karena Mokarawa itu ada lima proses Lima kali proses, yaitu dari pembuatan motif Yaitu ada kertas yang sudah di garis-garis petak-petak Nah, baru kita akan membuat motif-motif disitu Kita akan menghitung Karena Apa yang kita hitung di kotak-kotak ini Itu juga kita akan hitung di Kain yang kita akan iris Kerau itu Ya, ketekunan Kerau itu adalah lima proses Itu pertama membuat motif Kedua, mengiris 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 ini yang tersulit dari Dari pasir-pasir mokarawa ini Karena dia akan, kita harus hitung Harus hitung Kalau salah satu tidak terhitung Atau kita tidak bisa lihat salah satu yang lainnya Itu berarti rusak Karena kalau di sudut sini salah Dan di sini juga salah Berarti kita tidak akan bisa cabut Makanya harus di hit Seluruh benang-benang di yang Apa namanya Benang-benang yang dilalui karawa itu harus di hitung Berarti kita butuh ketekunan dan ketelitian Dan mata yang tajam Luar biasa Karena dia kalau dia salah hitung Mas itulah Kalau sudah di hitung Sudah dilubangkan Dihitung akan cabut Inilah hasilnya Ini kan sudah dilubangkan Karena sudah seperti ini Dan kita tinggal menyulam Itu pas yang ketiga adalah Menyulamkan Membuat motif Mengiris Mencabut Kemudian Membuat motif Kita akan menghitung Satu, dua, tiga, tiga, tiga Nah seperti itu Kita hitung di sini Kita buat selaman di sini Makanya akan Yang kita balik Kita akan sama dengan yang Itu berarti sudah ada contoh Gambar terus Ya itu makanya dibuat dulu gambarnya Macam-macam gambar Ada yang mau bulat Yang mau kotak-kotak Yang mau bunga Yang mau kupu-kupu Terserah selera kita Nah nanti sampai hasilnya Seperti ini Nah ini kan sudah Indah Bernilai Harga Oke Eh Disini juga saya akan bertanya Apakah Ibu tahu sejarah awal Tentang kerau Karena Banyak Masalah korontalo yang Tahu itu kerau Tahu kerau Kerau itu Kerajinan khas korontalo Tapi tidak tahu Sejarah dari kerau itu apa Bisa dia muncul di tahun berapa Barangkali ibu bisa menjelaskan Kepada saya dan teman-teman Milenial yang menyaksikan video ini Untuk mendapat info tentang Sejarah dari kerauan Kalau tahu persis Mungkin Tidak terlalu tahu juga ya Cuman sedikitnya tahu Kalau kerauan itu Dulu namanya kerauan Itu Kebiasaan Nenek moyang kita ya Dulu Kalau dari sawah Dari kebun Sampai di rumah Nah mereka Mempraktekan Menyulang ini Itu sudah 700 tahun yang lalu Sudah turun temurun Seperti itu ini kerauan ini Nah dulunya kan Kerau ini Dulunya itu kan Masih Disarung Eh bukan disarung juga Di alas meja Disperai Kemeja-kemeja Dibadu itu dulu Disulam Dalam Dalam bentuk Itu satu warna Masih menang biasa Itu awal-awalnya dulu Dan Kira-kira 2008 Kemarin itu Oleh Wakil Gubernur Burang Tawak Itu kalau tidak salah Masih bapak Apa namanya ya Gusna Gusna Rismail Beliau Berkerjasama dengan BI Itu 2008 Kalau tidak salah Dibuatlah Festival Karawo Itulah berapal Festival Karawo Kalau tidak salah ya Maaf ini Teman-teman yang lebih tahu Kita disini Sudah mendapatkan Informasi Pesan-pesan Tentang Apa itu Karawo Dari 2008 Itu yang Sampai sekarang Sudah mendunia Luar biasa Mungkin Seperti apa Harapan Ibu Bagi kaum Kaum milenial Untuk Karawo ini Harapannya Yang harapan saya Untuk kaum milenial Kaum anak muda Zaman sekarang Kita harus belajar Mekarawo Jangan sampai Mekarawo ini Akan hilang Karena Anak-anak mula sekarang Malas belajar Mekarawo Karena Tingkat kesulitannya itu Dan sekarang Yang rajin Mekarawo itu Cuma yang ada Di daerah-daerah Untuk daerah Provinsi Perkotaan Sudah mulai hilang Tingkat kesulitannya Dan itu Tanggung jawabnya Yang sangat tinggi Oke Jadi Pesan untuk kaum milenial Mari kita Cintai Produk Gerontalo itu Karawo Dan kita pun Bukan hanya Mencintai produk Gerontalo Tapi kita Mesti Belajar Bagaimana Membuat Karawo Agar Karawo itu Selalu Ada dan selalu Dilastarikan Di Gerontalo Bahkan Sampai di Mancanekara Dan Karawo itu Hanya milik Gerontalo Oke Dan Karawo itu Merupakan Satu-satunya Aset Dan satu-satunya Yang berada Di Gerontalo Oke Mengototo Modula A Kiranya sampai disini Dulu Video Grafik saya Semoga video ini Sangat bermanfaat Dan menginspirasi Kepada kita semua Kaum-kaum milenial Yang ada di Gerontalo Dan pesan saya Marilah kita cintai Produk Gerontalo Terutama Karawo Lestarikan Karawo Budayakan Karawo Cintai produk Gerontalo Kalau kita mencintai Produk Gerontalo Pasti Gerontalo Akan selalu dikenal Dan Akan maju Dimana-mana Gerontalo bisa Allah Dan Kerau Semakin di depan Jangan lupa untuk Like Serta Subscribe Video ini Jangan lupa untuk mencintai Jangan lupa untuk mencintai